Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi Ya, masih dari seputaran Jembatan Purwisorong, Papua Saya Arief Rahmat Salam hormat, salam santun Selamat datang kembali Ya, di video kali ini Saya mengajak sahabat-sahabat itu semua Untuk menyaksikan Sedikit gambaran Tentang Proses bongkar muat Ikan dari perahu Meluju ke perusahaan Dan di video kali ini Ikan baru tiba Dari Kapal motor Kinantistar Kemudian Di dermaga Di periksa dagingnya Kualitas ekspor Untuk masuk di perusahaan Setelah periksa daging Kemudian dinaikkan di timbangan Ditimbangan akan di Cek suhu tubuhnya Apakah ikannya masuk lokal atau perusahaan Yang itu lebih jelasnya Simak videonya Tonton videonya sampai habis Jangan lupa Jangan lupa Dukun terus channel ini Agar channel ini berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe Demikian Demikian Saya Arief Rahmat Dari Jembatan Puri Sorong Papua Salam hormat Salam persaudaraan Salam kenal Salam dari Jembatan Puri Sorong Papua Kalau jalan-jalan ke Papua Khususnya Sorong Papua Jangan lupa Mampir di Jembatan Puri Demikian Selamat menikmati Semoga terhibur Sukses selalu Sehat selalu Wassalam Wassalam Selamat menikmati 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 ya ini adalah ikan tunah tadi setelah di cek dagingnya dipotong 2 kg kemudian ditusuk lagi di bagian belakang cek hasil maka masuk nah inilah ikan yang sudah lolos pengecekan yang sudah di mobil siap dikirim ke perusahaan ya beginilah ini adalah tuna mulai dari 20 kg ke atas sampai 50 kg di atas mobil dikasih landasan es kemudian disitu nanti kita tahu rahasia oleh musli masih tidak sedang ada buka-buka lagi mancing mancing ikan gerak-gerak ya jadi derma ke jembatan pulisorong pokoknya banyak juga dijemahkan oleh para pemancing-pemancing ikan di saat air lagi naik air-air pasang ya jadi di kalikan besar di saat pagi juga banyak jadi hotspot mancing juga bagus ya sahabat-sahabat youtube inilah sedikit gambaran tentang proses pengukuran berat badan serta suhu tubuh ikan yang dimana kualitas suhu ikan juga mempengaruhi dari harganya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati